Irama Inspirasi Ramadhan Ramadhan Ya Aduh Saya sebagai pembawa acara Tidak henti-hentinya nih Kang Purkon Selalu berbahagia karena Begitu besar animo Mahasiswa ITB dan jamaah Masjid Salman Mudah-mudahan ini tanda hati yang Selalu tersinari dengan Al-Quran Amin Kita akan bukan sisi tanya-jawab Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Halimakul Husni Dari jurusan Teknik Pertambangan dan Peminyakan Kalau begini Seperti yang saya bilang tadi Dulu saya pernah diajarkan Sama guru saya katanya Kalau misalkan kita hafal Quran Mengerajarnya Semua ilmu yang itu bakalan gampang Mudah dicernam Mudah juga kita dapat Mudah juga kita semua pelajarnya Tapi yang saya rasakan Akhir-akhir ini Terutama setelah saya Berarti ke SMA Hafalan saya itu jadi jarang terulang Karena saya itu lebih terfokus Kepada pelajar-pelajar Seperti fisika, kimia, matematika, kaitu Jadi saya ingin bertanya kepada Ustaz Bagaimana solusinya agar hafalan saya itu tetap terulang Tapi pelajaran saya juga tidak ketinggalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih tim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya ini memang problem kita saat ini Dimana pengetahuan dan agama Itu tidak integratif Jadi kita belajar fisika Tidak terkait dengan Quran Kita belajar Quran Kita merasa Quran tidak ada hubungan dengan fisika Jadi ini adalah PR besar pendidikan kita Karena itu saya mengusulkan dari integrasi ilmu Jadi ada tawheid ul-ilmi Kalau kita belajar fisika Itu sama dengan belajar Quran Kalau kita belajar Quran Itu sama dengan kita melah alam Itu satu paket tidak bisa dipisahkan Kalau seperti itu cara berpikir kita Maka hafalan kita akan berjalan Walaupun kita belajar matematik Jadi jangan kita pisahkan Nah ini memang PR besar kita sekarang Karena kita dididik selama ini Dengan pandangan yang terbelah Ini saya ingin tanya ini Kalau yang pernah buat karya tulis Atau tugas akhir misalnya Ada gak yang mencantumkan Kecuali jurusan agama Ya Al-Quran sebagai referensnya Gak ada Kalau jurusan syariah baru Jurusannya Al-Quran Seakan-akan Quran ini Hanya urusan syariah Dalam pengertian yang sempit Kita menyangka bahwa Yang di ITB ini bukan urusan syariah Tidak Nah keterbelahan ini sebabnya Maka ya sekarang mulai kita latih Kita belajar kedokteran Ya sama dengan Kita mengumpas ayat Quran Orang di Quran itu Penjelasan tentang Penciptaan manusia itu Paling komplit Ya justru Tahapan paling komplit itu Dijelaskan oleh Quran Jadi ahli medis sendiri Gakal sebenarnya menjelaskan itu Itu kalau bukan Al-Quran yang menjelaskan Ya itu perlu waktu mungkin Ribuan tahun untuk memahami itu Nah jadi Mari kita latih mindset kita Menjadi mindset yang utuh Yang holistik Holistik memahami agama Dan ilmu pengetahuan Sesungguhnya itu Dari sumber yang sama Allah SWT Jadi tidak ada lagi Keterbelahan matematik Dengan kemudian Apa namanya Belajar katakala Ilmu fikir dan sebagainya Tidak ada Ya Ustadz juga harus bisa matematik Bagaimana dia bisa Menghitung paroid Kalau dia tidak tahu matematik Ya Tapi sebaliknya juga Anak ITB Harus bisa Al-Quran Bagaimana dia bisa Kemudian menawari alam ini Dengan benar Ya Hanya mengandalkan Kecerdasan Pikiran Yang sudah terbukti Di barat Akhirnya mereka mengalami Saturasi Ya Dan itu hanya mungkin Kalau datang dari orang-orang Yang membaca Al-Quran Ya Tadi ada nama Al-Khawarism Al-Quran Seorang Pakar matematik Yang dia terinspirasi Dari Al-Quran Nah jadi Itu barangkali tipsnya Sehingga nanti Kalau kita sambil Bajar matematik Kita ingat Ayat Al-Quran Kalau perlu Ayat-ayat tentang Angka Misalnya tentang Bilangan Banyak tuh Al-Quran Menceritakan tentang Bagaimana bilangan Bagaimana Konsep Quran Tentang sains Itu banyak sekali Yang kedua tadi Yang berikutnya Hukum membaca Al-Quran Tanpa paham Maknanya Memang tahap awal Kita mudahkan Jadi Tentu saja Memang Seharusnya Kemudian berkembang Tapi kan Kita tidak bisa Mengharapkan demikian Contohnya Anak-anak kita Ketika masih Atau kita ketika Masih anak-anak Masih umur 5 tahun 6 tahun Kita kan diajari Lagu-lagu Yang kita tidak tahu Artinya Tapi kita senang Jinkra-jinkra Sementara waktu Sah-sah aja itu Cuma Kalau 20 tahun Gitu-gitu terus Itu baru masalah Ya Baca Al-Fatihah Sudah 20 tahun Ditanya artinya Tidak tahu Itu baru masalah Nah berarti Orang ini tidak Mau untuk berkembang Mungkin karena Menyangka Al-Quran itu Bagaikan mantra Kalau mantra itu Kan tidak perlu Diterjemahkan WCW Tidak perlu Diterjemahkan Kira-kira Itu ya Contohnya Karena dia merasakan Mantra Maka dia tidak perlu Memahami Maknanya Yang perlu Dia lakukan adalah Mewirikannya Berulang kali Memang betul Bacaan Al-Quran itu Dibacakan Saja Punya efek Dibacakan saja Inilah satu-satunya Bacaan Yang dibacakan saja Itu menimbulkan efek Apalagi Kalau tahu Maknanya Tidak terasa Tidak terasa Tidak terasa Yang kompetibel Yang kompetibel dengan Ruh kita Nama lain dari Al-Quran adalah Ruh Al-Ruh Al-Quran itu Punya banyak nama Al-Quran Al-Kitab Al-Hudda Al-Ruh Sehingga kita Nanti akan Merasakan Betapa Al-Quran ini Betul-betul Kalau Istilah saya tadi Kita seperti Petualangan Kita menyaksikan Banyak sekali Pengalaman-pengalaman Ruhani Dan jasmani Nanti jaglah Gitu ya Ketika kita Berinteraksi Terus-terus Dengan Al-Quran Dan Jangan biarkan Syaitan Ya Apa namanya Kita beri kesempatan Untuk menghalangi Kita dari Al-Quran Contoh Urusan tikihnya Misalnya Banyak orang Karena urusan tikih Misalnya begini Memang Baca Al-Quran Paling hafdal itu Beruduh Di tempat yang Suci Katakanlah Masjid Bersih Tapi bagaimana Kalau kita Kemudian Tidak sempat Beruduh Tapi kita Tidak berhadap Sesat Kita masih bisa Membaca Al-Quran Lewat apa Hapalan kita Tidak salah Kita membaca Hapalan kita Tidak beruduh Tidak apa-apa Kalau misalnya Kita meyakini Bahwa Menyentuh Musab Katakanlah Kategorinya Haram Atau makhluk Nah Jadi jangan Kita mendengar Musikan syaitan Nanti aja Kalau ada di kantong Kalau ada di kampus Baru baca Quran Insyaallah Rumpah kita Habis Itu berarti Kita membiarkan Syaitan Ya Untuk merapas Al-Quran itu Nah Sesekali kita Biarkan Tetap kita Jaga interaksi itu Dan yang terakhir adalah Jadikanlah Al-Quran ini sumber Ya Sebenarnya Segala aja ya Tapi bagi kita yang Sekarang bergerak Menekuni ilmu Sumber ilmu Ya Jadikan ayat Kita menginspirasi Ilmu yang sekarang Kita tekuni Ya Silahkan itu nanti Ya Mungkin ada masanya Nanti Kapan-kapan Saya sharing lagi Ya Bagaimana Ayat-ayat Quran itu Kalau di Olah semikian Rubah Itu Luar biasa Ya Jadi Ini yang Yang mudah-mudahan Ilmu kita Dengan Quran kita Itu paralel Ya Dan kemudian itu Menjadikan kita Menikmati Quran Dan batin Amin Kita upload dulu Untuk Apresiasi Semua jamaah Yang selalu setia Bersama kami Hadir di kompleks Masjid Sama DITB Akhirnya Saya Akhbar Gidaya Sendiri Melialah Mewakili Segenap Kerabat Kerjaan Pertugas Papin Untuk diri Dari Irama Inspirasi Ramadhan Ramadhan Segarkan Iman Ketemu lagi ya Di episode berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh